Pelepasan calon siswa TNI Angkatan Laut di Ambon, Maluku diwarnai isak tangis dari ratusan orang tua saat mengantar putra-putri mereka untuk mengikuti seleksi pusat di Sorong, Papua Barat. 136 casis asal Maluku itu akan mengikuti seleksi terakhir bersama ratusan casis dari 3 lantamal di Papua. Terima kasih telah menonton! Mereka para orang tua terbendung saat memeluk putra-putri mereka yang sebelumnya menyatakan lolos seleksi penda Ambon. Mereka menyemangati putra-putri mereka dengan beragam cara. Ada yang menangis, ada pula mengabdikan momen posi bersama. 136 casis TNI Angkatan Laut asal Maluku ini diberangkatkan dari dermaga kesetelian Lantamal 9 Ambon, Desa Tawiri, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Maluku menggunakan Kri Teluk Wondawa 527. Rencana mereka akan bergabung dengan ratusan casis di 3 lantamal di Papua, yakni Lantamal Somrong, Lantaman Merauke, dan Lantamal Jayapura. Perinciannya 136 casis teri dari 47 calon bintara, pria, 6 calon bintara wanita, dan 83 calon tamtama. Kementerian Lantamal TNI Angkatan Laut dan Lantamal 9 Ambon Brigadir Jenderal TNI Marinir Syed Atukon Sina mengatakan, dari kuota penerimaan calon TNI Angkatan Laut tahun 2002, Lantamal 9 Ambon mendapat jatuh sekitar 40%. Angka ini cukup meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Di tahun 2021, pihaknya hanya mengirim 75 calon siswa untuk mengikuti seleksi pusat di Sorong dan semuanya dinyatakan lolos. Untuk itu, ia mendoakan agar 136 orang yang dikirim bisa lolos sebagai prajurit TNI Angkatan Laut. Pada pagi hari ini, kita semua sangat bangga dan sangat senang sekali wakil gubernur Maluku berkenan untuk hadir dalam pacara pemberangkatan. Calon siswa bintara pria dan wanita dan calon tamtama TNI Angkatan Laut gelombang 1 yang mereka akan kita perangkatkan menuju ke Satdik 3 di Sorong untuk bersama-sama berkumpul dengan rekan-rekan mereka dari Lantamal Sorong, Lantamal Jayapura, dan Lantamal Merauke untuk mengikuti seleksi tingkat pusat. Harapan kita tentunya ada di kita, anak-anak kita ini, kita hadir di sini, kita memberikan doa kepada mereka sehingga mereka bisa mengikuti seleksi tingkat pusat ini dengan lancar. Dan harapan kita tentunya semuanya harus bisa lolos. Wakil gubernur Maluku Barnabas Orna mengatakan pemerintah Provinsi Maluku mengapresiasi casis dari 11 kabupaten kota di Maluku dan bisa lolos menjadi perwakilan dari Lantamal 9 Ambon. Ada 4 Lantamal yang dibawa Lantamal Sorong, yaitu Lantamal Ambon, Lantamal Sorong, Lantamal Merauke, dan Papua Barat, Jayapura. Dari 100 persen casis yang lolos sekarang ini, justru 40 persen dari Maluku. Dan Lantamal Ambon. Dan dari Maluku ini representasi seluruh kabupaten kota yang ada di Maluku, termasuk dari Maluku Utara. Ada satu dari Maluku Utara. Ini sebuah prestasi yang luar biasa. Dan mari kita semua memberikan doa restu kepada anak-anak kita ini, karena ini masih harus mengikuti lagi salah satu tahapan terakhir, yaitu seleksi pusat yang akan dilaksanakan di Sorong, Lantamal Sorong. Hari, saya kira kita semua berdoa karena ini kebenggan kita orang Maluku, bahwa ada putra-putra daerah kita yang mewakili Maluku, menjadi wajah-wajah Maluku, representasi Maluku, yang mengapri di TNI Angkatan Laut. Sebagai informasi, Saddiq Tiga Sorong merupakan gagasan dan terobosan dari Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudho Margono sebagai upaya pemenuhan kebutuhan personil TNI Angkatan Laut, terutama mudah mudah di Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, dan Maluku Utara. Tim Moluka TV melaporkan. Terima kasih.